Jokowi kan pengen bangsa ini ke depan lebih baik, tiba-tiba ada korupsi Bansos. Ya iya, rasa ribet-ribet lah. Tiba-tiba politisinya bilang, ada politisi Bansos. Politisasi Bansos. Juliari. Juliari partainya mana tuh? RIP. Wih, ada yang tau. Dia hanya fokus untuk bekerja. Kemudian dia ingin fokus untuk mengasuh cucunya. Nanti di Solo. Ada ya entitas kecil mungkin di PDIP berharap Pak Jokowi ini atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak harmonis lah. Saya sampai detik ini melihat ya PDIP ini secara politik masih banci. Dari Rakernas aja abang kan melihat kan poin-poinnya kan. Oh gitu ya, hancur ya? Hancur banget bang. Bustak sudah. Itu tadi abang bilang hasto. Hasto ya, hancur tuh hasto ya. Tiba-tiba kemarin ada keputusan MA. Wah, KS sangat. Mereka analisa, ya pantesannya ada Bansos Extend lah ya. Bansos itu ditambahin lagi sampai bulan apa. Makanya kita ketawa-tawa lagi. Bansos Extend. Ini ide ya. Semoga nanti kalau ada Kongres PDIP, kita mendukung Pak Jokowi jadi Ketua Umum PDIP. Masih belum ada SK-nya keputusan untuk mengeluarkan Pak Jokowi. Belum ada. Gibran juga. Gibran juga. Siapa tahu kita dukung Gibran jadi sekjen. Penuh kedewasaan, buktinya Gibran tak tumbang diserang banyak hinaan. Terus permunculan hingga sekarang caci makian serta beragam hinaan yang menyasar wapres RI terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kemudian disikapinya dengan kepala dingin. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Jatim M. Sarmuji memandang kedewasaan telah menyelimuti sosok mantan wali kota Solo itu. Mas Gibran yang selama ini banyak orang menganggap anak ingusan. Anak kecil. Belum matang. Nyatanya justru memperlihatkan kedewasaannya berpolitik dengan meminta pendukungnya cuek dan senyumin aja jika ada nyinyiran dari lawan. Kata Sarmuji, dengan begitu menurut dia untuk berbagai problem lainnya akan mampu disikapi dengan responsif dan tepat oleh putra dari Presiden Jokowi ini. Mas Gibran saat dihadapkan persoalan besar, benturan-benturan, serangan-serangan, nyinyiran, ternyata Mas Gibran meresponsnya jauh lebih matang dari para penyinyir. Respon Mas Gibran dingin saja, senyumin saja, bebek. Ini penting ya, coba kita dengarkan video Pak Jokowi bidato ini. Terakhir saya titip. Untuk upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara. Sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong, mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR. Dan bulannya ada di sana. Masuk. Karena kita harus mengembalikan apa yang jadi milik negara. Milik rakyat. Kita harus mengembalikan apa yang jadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran, semuanya harus bertanggung jawab atas perugian negara. Tadi jelas bahwa undang-undang perampasan aset dan undang-undang pembatasan uang kartel, bolanya itu udah di DPR. Tetapi ya, ini kan masa transisi ya DPR ini. Nanti pilek yang 2024, dia punya harapan besar nih kita nih. Supaya mereka terus menggodok dan melanjutkan bahkan mengesahkan undang-undang tersebut. Supaya apa? Supaya Indonesia bisa maju gitu, tanpa korupsi. Nah, ini juga menjadi pembuktian buat Prabowo Gibran. Dia aware gak sama ini? Dia tetap ikut mempuska, tetap memperhatikan gak ketika nanti Pak Jokowi udah turun dan diam kekuasaan ada di tangan mereka. Ya, kalau mereka tetap melindungi seperti apakah tebam mengpacur, ya kita lihat. Berarti sama aja keadaannya gitu ya. Tapi, saya yakin dan positif bahwa kepemimpinan Prabowo Gibran akan melanjutkan hal ini. Ada sebuah peristiwa yang lucu sekali. Ini sebuah kebetulan yang saya kira memang sudah ditaktirkan begitu dari Tuhan yang mau kuasa atau dari Allah SWT. Yaitu apa? Sebuah balik ya, sebuah peristiwa yang terbalik. Yang pertama, Wakil Presiden Indonesia yaitu G.H.I. Mahru Amin itu meresmikan revitalisasi Taman Balai Kambang di Surakarta bersama dengan Kusti Bre dan didampingi pejabat Gubernur Jawa Tengah. Kita tahu, Taman Balai Kambang ini adalah salah satu cikal bakal tempat pentasnya sebuah grup legendaris pelawak di Indonesia yaitu Sri Mulat. Nah, di sisi yang lain, pada hari yang sama hari ini, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka justru melakukan inspeksi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ditirma oleh Menkom Info Budi Ari Sitiadi. Ini terbalik, ya gitu. Menkom Info itu seharusnya diinspeksi atau diperiksa oleh WAPRES yang masih menjabat atau yang sudah menjabat, yaitu Profesor Dr. Mahru Amin. Bukan yang belum menjabat. Kalau terpilih, ya kalau misalnya alasannya belanja masalah, ya tidak seharusnya, ya gitu. Kemudian seorang Menteri dikunjungi oleh orang yang belum menjabat. Jadi ini memang sudah the wrong man and the wrong place semuanya, ya gitu. Seharusnya memang dibalik. Yaitu apa? WAPRES terpilih, ya karena dia dulu kemarin masih wali kota Solo. Ya, resmikan saja balik kambang itu, ya gitu. Karena yang lucu-lucu lah, gitu ya. Nah, kalau kemudian WAPRES yang memang masih menjabat, Profesor Mahru Amin, itu justru bisa kemudian melakukan evaluasi, mengkoreksi apa yang dilakukan Budi Ari kemarin. Misalnya apa? Yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola pusat data nasional yang akhirnya dibobol dan memalukan seluruh hati Indonesia itu. Kok kalau saya punya pemikirannya berbeda, ya? Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Prabowo Gibran itu adalah keberlanjutan dari kepemimpinan Jokowi, Ma'ru Amin, ya. Jadi, emang harus di-cross gitu, artinya apa? Era kepemimpinan yang akan datang itu sebenarnya hanya melanjutkan. Jadi, sebelum langsung tancap gas itu, Gibran sama Prabowo harus mempelajari, menyaksikan di berbagai divisi itu, di berbagai kementerian, di berbagai pos itu ada permasalahan apa. Sehingga itu menjadi bahan evaluasi untuk apa yang harus dilakukan nanti ketika Prabowo Gibran dilantik. Jadi, kalau saya kok punya kepemikiran gitu ya? Karena keberlanjutan ya, nanti melanjutkan mana yang perlu dirombak, perlu diperbaiki, apalagi nanti nyusun kabinet, nyusun menteri, ya semua kan harus dilakukan gitu loh. Nah, ini seperti kata Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi itu sedang mentraining Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Artinya, beberapa pos, beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan Pak Jokowi itu sudah langsung dilimpahkan ke Pak Prabowo. Jadi, ya biar tahu, sehingga nanti ketika dilantik, segera bisa langsung tancap gas. Kok, kalau saya mikirnya gitu, nah ini gimana dengan teman-teman? Apakah punya pemikiran sama kayak saya juga? Atau setuju dengan yang tadi, suara yang beredar kita tonton sebelum ini? Jadi gimana? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kenapa kok harus ngemis-ngemis ke Cina sampai-sampai ngasih konsesi tanah ibu kota itu 160 tahun? Jadi, Anda tahu nggak apa arti 160 tahun? 160 tahun itu, itu Anda sudah mati. Anak Anda sudah mati. Bahkan cucu Anda pun sudah mati. Terus siapa yang mau ngurus itu 160 tahun? Gimana kalau Cina-nya nggak mau pergi? Cina-nya kan negara besar. Emang dia mau pujit wajah pergi? Terus siapa yang mau ngusir? Siapa yang mau negosiasi? Siapa yang mau pelajari agreement-agrement perjanjian-perjanjian kontrak-kontrak 160 tahun itu? Beberapa hari ini, Anda lihat banyak yang komen di beta soal HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun. Bahkan Anda lihat, ada juga yang mengaku saya sebagai profesor. Sering korpor membodohi masyarakat bilang HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun itu, Pak Jokowi mau menjual IKN ke asing. Jadi, untuk bersaudara yang mungkin belum tahu soal HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun itu, beta mau sampaikan bahwa jangan gagal paham. Jangan gagal paham. Ini dari Siwa. Kenapa BTP bilang begitu? Ya karena dalam Undang-Undang PA atau Undang-Undang Pokok Kageraria sudah jelas. HGU atau hak guna usaha itu awalnya izinnya pertama cuma 35 tahun. Kalau sudah selesai 35 tahun itu dan investor belum perpanjangan izin juga, maka otomatis hak pengolalahan akan digosai oleh negara. Tapi kalau investor masih mau perpanjangan lagi, maka pemerintah kasih perpanjangan selama 35 tahun lagi. Kalau sudah selesai 25 tahun itu dan investor belum perpanjangan izin juga, maka otomatis akan digelolah oleh negara. Tapi kalau investor masih mau lanjut lagi, maka terakhir pemerintah kasih pembaruan selama 35 tahun. Nah ini silahkan disimak ya. Jadi penjelasan dari Mas Siwa ini sangat-sangat detail dan mudah untuk dipahami. Jadi orang-orang seperti saya terutama dan mungkin teman-teman ya yang kurang begitu memahami soal HGU ini, bagaimana HGU ini IKN 160 tahun, ini penjelasan dari Mas Siwa ini sangat mudah dipahami. Jadi untuk siklus pertama HGU adalah 95 tahun. Seandainya investor masih mau lanjut lagi dan pemerintah melihat usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan negara, maka masuk lagi ke siklus kedua dengan hitungan yang sama. Izin pertama 35 tahun, perpanjangan 25 tahun, dan pembaruan selama 35 tahun. Jadi kalau total 2 siklus itu menjadi 190 tahun. Kalau sudah selesai 2 siklus itu atau 190 tahun itu, maka tidak ada izin lagi. Jadi otomatis hak pengelolaan akan dikuasai oleh negara. Jadi bukan tiba-tiba Pak Jokowi langsung kasih HGU 190 tahun, bos. Mirip dengan HGB. HGB itu atau hak guna bangunan itu, awalnya izin pertama cuma 30 tahun. Kalau sudah selesai 30 tahun dan investor belum perpanjangan juga, maka lahan tersebut akan dikuasai oleh negara. Tapi kalau investor mau perpanjang, maka pemerintah kasih perpanjangan izin selama 20 tahun lagi. Kalau sudah selesai 20 tahun itu dan investor belum perpanjangan izin juga, maka akan kembali menjadi milik negara. Tapi kalau mau perpanjang lagi, maka pemerintah kasih pembaruan selama 30 tahun lagi. Oh, lah gitu toh. Ini tentu banyak yang gagal paham soal ini ya. Yang taunya emang yang digoreng-goreng aja sehingga seolah-olah Jokowi mengubral HGU sama HGB ke China ya. Padahal kalau ditelisi lebih lanjut, lebih detail ternyata better kok. Jadi, mari kita saksikan selanjutnya aja ya. Ini penjelasannya sangat menarik. Jadi siklus pertama untuk HGB adalah 80 tahun. Seandainya investor masih mau lanjut lagi dan pemerintah melihat mantap untuk rakyat dan negara, maka masuk lagi ke siklus kedua dengan hitungan yang sama. Izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan selama 30 tahun. Jadi kalau total dua siklus itu menjadi 160 tahun. Kalau sudah selesai dua siklus itu atau 160 tahun itu, maka tidak ada izin lagi. Jadi otomatis hak atau lahan tersebut akan kembali menjadi milik negara. Sudah clear, sudah clear ya. Jadi seperti itu, jadi bukannya Pak Jokowi mengubral ya. Tapi mengubral itu menjadi clickbait yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Lagi kenceng banget nih rumor PDIP mau ngusung Anis. Rumor-rumornya Anis jadi cawagupnya, cawagupnya itu Prasito Edy, ketua DPRD sekarang. Lu bayangin tuh, setahun yang lalu, dibayangan terliar kita gak pernah kebayang tuh. Ada rumornya aja gak pernah kebayang. Ada rumor PDIP mau ngusung Anis gak pernah kebayang. Air dan api. Setahun kemudian kembali-balik dunia. Ya Anis mah mantep, layak diusung. Cuman, bagaimana perasaannya Ahok ya? Ahok ini kan pengen pasti nyagup di Jakarta. Dan dia capable juga. Eh, tiba-tiba partai kebanggaannya nyaronin Anis, rival abadinya. Bagaimana ini? Ya masih rumor. Tapi kenceng juga ini rumor nih sekarang. Mereka sembilan inilah yang layak disebut sebagai sembilan naga Indonesia. Hubungan yang sangat hebat dengan Godfather Indonesia. Yaitu Tommy Winantonsorsium sembilan naga ini. Nah, kepala naga ini kalau kita lihat. Wow, Bang Alvin ini. Alvin Lim. Sudah beberapa kali masuk penjara. Tapi pernyataan dan informasi yang dikeluarkan itu selalu menohok. Soal sembilan naga ini. Jadi, udahlah. Saya buka spoiler sedikit gini aja ya. Kalau mau nonton video selengkapnya silahkan saksikan di channelnya Bang Alvin Lim aja ya. Ngeri-ngeri sedap soalnya. Banyak perusahaan panen cuan karena terlibat di proyek IKN. Berbagai perusahaan yang terlibat pada proyek pengerjaan Ibu Kota Nusantara atau IKN mayoritas alami peningkatan keuntungan signifikan. Begitu dipaparkan oleh Direktur PT Wulan dari Bangun Laksana TBK, Daniel Wirawan, melalui keterangan tertulisnya Minggu 21 Juli 2024. Peningkatan laba bersih ini tidak lepas dari faktor eksternal dan internal perseroan. Dari sisi eksternal, kondisi usaha saat ini jauh membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pembangunan IKN membuat lebih banyak pendatang mengunjungi balik papan, ujar Daniel. Dengan begitu pengembangan kawasan perumahan di wilayah penyangga IKN digencarkan demi menyikapi respons pasar. Karena kota ini merupakan penyangga terdekat bagi IKN sehingga permintaan akan hunian meningkat.